Oke boy, balik lagi sama gue Alir Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRW. Ya, di video kali ini gue pengen kilas balik. Jadi, kita akan bahas obri yang kebetulan sekarang ada di belakang gue. Nah, jadi kebetulan bulan Maret ini merupakan ulang tahun obri. Obri itu hadir ke dalam kehidupan gue itu sekitar bulan Maret 2020. Nah, kita jadi mau sedikit cerita. Kebetulan waktu itu pas banget pandemi juga, kita modif segala macem. Nah, sekarang gue pengen review ya. Dalam artian, kita kilas balik bagaimana sih pengalaman gue menggunakan Honda Old New Brio ini untuk keseharian gue selama 2 tahun kebelakang. Oke, yang pertama ini mungkin kita akan bahas dari segi kenyamanan ya. Ini kenyamanan karena paling penting ya. Karena kalau orang bilang, nyaman itu mengalahkan segalanya. Oke, kalau dari segi kenyamanan, yang pertama obri itu, sorry, gue selalu brio aja deh. Old New Brio itu memiliki size mobil yang memang cukup compact banget. Dia memang tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga. Jadi, untuk di kursi pengemudi, di kursi penumpang, ataupun di kursi penumpang depan, ataupun di kursi penumpang bagian belakang, itu juga masih cukup, apa ya, bisa dibilang cukup manusiawi untuk diduduki. Jadi, yang nggak terlalu gini banget di belakangnya, nggak juga masih bisa, masih nyaman. Terbukti dengan waktu itu gue pernah road trip, beberapa kali road trip, ada yang kita sempat bertiga, ada yang kita sempat berempat dalam mobil gitu kan. Dan itu masih cukup nyaman, masih bisa, masih ditoleransi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan size-nya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di jalanan itu juga cukup, cukup, apa ya, cukup, cukup nyaman lah. Karena apa? Karena kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu terlalu susah untuk yang khawatir, misalnya kayak kemacetan di Jakarta. Aduh, ntar tiba-tiba keserempet motor lah, kena apa, segala macem, itu nggak sih. Jadi, ya, menurut gue masih cukup nyaman juga untuk dikendarai, karena melihat size-nya yang tidak terlalu besar. Terus, selanjutnya, ini yang penting juga nih, masalah kos, biaya yang keluar ya. Di luar daripada modifikasi yang sudah gue tanamkan pada OBRI, All New Brio ini memiliki bensin yang cukup irit. Nah, ini kebetulan juga OBRI yang gue punya ini, dia transmisinya manual. Jadi, otomatis dia akan lebih irit dibandingkan yang Matic. Tapi, setahu gue, pasti nggak akan jauh berbeda lah antara si manual ini dan yang Matic-nya. Nah, untuk yang manual sendiri, OBRI itu pernah kita sampai dapet 1 banding 18 per liter. Jadi, 1 liter itu bisa menempuh 18 kilometer. Itu kita pernah ngerasain sampai akhirnya, bahkan waktu itu sampai 1,20. Kita jalan ke luar kota, waktu itu pernah tembus sampai 100 banding 20 liter. 1 kilo 20 liter. Nah, kebayangkan bagaimana iritnya Honda All New Brio ini. Terlepas dari semua modifikasinya nih. Bagi kayak sekarang kan, maksudnya OBRI kan memang kita rancangnya untuk speed nih, supaya dia lebih responsif, lebih kenceng, lebih apa-apa segala macem. Ya, bensinnya juga pasti akan berhubungan dengan si bensin. Jadi, yang namanya kecepatan sama bensin itu mustahil lah. Kalau misalnya dibilangnya diiringi di bersamaan. Mobil aja dia lebih kenceng, tapi bensinnya lebih irit. Itu kayaknya agak-agak susah sih. Bagaimanapun juga yang namanya kalau kita mengejar mobilnya kenceng, pasti bensinnya juga akan lebih boros dibandingkan dengan kondisi kita bawa standar. Tapi balik lagi, bagaimana kaki kita bekerja. Karena kalau kita ngomongin, ketika kita buka gas nih, gasnya kita injek dalam-dalam, itu kan berarti keran bensinnya terbuka secara beng, keluar lo bensin, keluar gitu kan. Dan beda lagi kalau misalnya kita injeknya irit-irit. Ting, ting, dikit-dikit, injeknya toyal dikit doang. Eh, mungkin bensinnya cuma, ayo, dikit-dikit aja nih. Sesuai dengan kebutuhan dari si mobilnya dalam kondisi standar. Oke, terus apa lagi nih yang bisa kita bahas dari Olnibrio ini? Fitur, ini fiturnya juga cukup dengan harga yang waktu itu kita beli mobil ini seharga 140-an. Itu juga cukup, sudah cukup sih menurut gue dengan kondisi standar ya. Dalam artian yang pertama, waktu itu kita head unity itu kalau nggak salah merknya apa ya waktu itu ya? Pioner ya, kalau nggak salah pioner, waktu itu dapetnya pioner. Tapi dia masih single din. Nggak bisa, bisa pakai CD nggak ya waktu itu ya? Lupa lagi gue. Soalnya nggak, 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 nggak lama pakai itu. Nah, waktu itu dari head unity sendiri pun juga sudah support untuk bluetooth. Ya, yang dimana sebenarnya saat ini kalau menurut gue anak-anak muda itu cuma butuh yaudah. Gue mau denger lagu itu tinggal bluetooth, gue bisa pakai aplikasi musik di handphone gitu kan. Bisa Apple Music, bisa Jokes, bisa Spotify gitu. Ataupun YouTube gitu atau yang lain tapi bisa via handphone. Nah, tapi kan memang kalau gue kan maunya bener-bener lebih simpel gitu kan. Ya udahlah, modif dikit, upgrade dikit, tambah berapa juta, kita dapat yang Android. Jadi bener-bener ya gue nggak perlu ngorbanin handphone gue untuk bluetooth segala macem, bisa juga. Terus fitur-fitur lainnya ya contohnya dengan AC-nya juga sudah digital gitu kan. Itu juga sudah cukup sih, sudah apa ya. Dashboard-nya itu juga sudah dilihat timeless lah. Maksudnya nggak ketinggalan zaman banget gitu kan. Dibandingkan dengan brio generasi pertama, ya kan, yang masih diputer, gini-gini segala macem. Itu menurut gue sudah agak-agak jadul. Nah, untuk audio sendiri, ya menurut gue sudah cukup gitu loh. Dari segi fitur di ininya. Ada pula kalau misal tipe E ke atas, itu dia di bagian setirnya itu sudah ada steering control-nya. Jadi udah bisa nyambung ke head unit. Kebetulan kalau yang OBRI kan tipe S, jadi waktu itu belum ada. Ya udah, kita upgrade aja, kita tambahin sedikit. Bisa dipakein steering switch-nya juga jadinya. Nah, pengalaman yang paling, kalau gue boleh jujur ya, dengan menggunakan si OBRI ini, selain dia juga nyaman, nyaman di guanya nyaman, di dompetnya pun juga nyaman. Dilihat dari biaya untuk servis rutinnya si OBRI. Yang dimana biaya servisnya itu mungkin sekitar 1,an. Dan itu pun kayak berapa bulan. Terus ganti oli. Ganti olinya pun juga, pake oli standar Honda pun juga masih bisa gitu kan. Walaupun gue sendiri jarang banget pake oli bawaan dari pabriknya gitu kan, dari Hondanya. Biasanya gue pake, ada lah beberapa oli lain yang kita pake gitu kan. Ada berapa, banyak ya? Kita udah coba beberapa oli ya. Berapa ya? Banyak lah pokoknya. Gak bisa gue sebutin satu-satu lah. Ya kan? Kalau yang terakhir kita pake 0W20. Nah, itu juga encer banget bikin tarikan mobil lebih enteng. Tapi ada kekurangannya. Lifetimenya pasti akan berkurang. Yang tadinya mungkin bisa 10.000 km, sekarang mungkin jadi 5.000. Kayak gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin mobil, pasti kalau kita ngomongin modifikasi, atau service, atau penambahan apapun. Itu pasti ada plus dan minus. Gak mungkin cuma ada plus-plus-plus-plusnya doang. Kayak gitu. Terus, fitment ya? OBRI ini, atau All New Brio ini, Mobil yang cukup mudah untuk dimodifikasi, menurut gue. Kayak, let's say lu tinggal ganti lower kit, ganti velg, fitmentnya udah enak banget. Gitu loh. Dan, di bawahnya pun, itu juga masih enak. Si All New Brio ini, si OBRI ini, dengan kondisi standar itu masih enak. Gitu loh. Dia dengan kondisi standar aja bisa nyentuh top speed sampai 150. Itu menurut gue udah kenceng. Mau lari kemana? 150 gitu kan? Apalagi kayak di ibu kota yang macet. Ya mungkin kalau kejalan di luar kota, di tol by tol juga gak mungkin kan lo mau ngejar lari 200 di tol gitu. Kemana gitu kan? Nah, kalau mau kayak gitu ya bukan OBRI mobilnya, kalau menurut gue. Walaupun, OBRI sendiri pun sekarang top speednya dia 195. Terakhir kita dyno, top speednya sampai segitu. Ya, selain modifikasinya gampang dan harganya juga terjangkau modifikasinya. All New Brio itu juga memiliki bentuk bodi yang memang menarik gitu ya. Terbukti dengan penjualannya yang sampai saat ini, video ini dibuat Maret 2022. Penjualannya itu masih di top level gitu loh. Masuk-masuk best five. Penjualan lima mobil terbaik, terbanyak penjualannya di Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau menurut gue All New Brio ini cocok banget nih. Bagi kalian-kalian yang memang masih pelajar, masih mahasiswa, baru lulus kuliah, baru mulai masuk kerja. Ya kan, dengan penghasilan UMR atau UMR ke atas, masih enak. Mau dibeli secara cash atau dibeli secara nyicil pun juga masih terjangkau. Gitu kan, dengan biaya servis yang cukup memadai, bensin yang cukup irit gitu kan. Ya, cicilan 3 juta, 4 juta, 2, bahkan ada yang bisa mungkin cicilan 2,5 atau 3 juta. Ya, gak tau ya, gue bukan sales mobil juga ini. Jadi gak hafal bener berapa cicilan segala macem ya. Terus selain itu, untuk keluarga baru pun juga masih terjangkau. Kayak kalian yang baru nikah, atau kalian baru nikah, baru punya anak satu, atau maksimal punya anak dua. Menurut gue, masih worth it pake mobil ini, pake All New Brio ini. Bagasi di belakangnya pun juga gak sempit banget dibandingkan dengan Brio generasi pertama. Dia juga sudah cukup luas gitu kan. Kayak, lo mau bawa stroller, masih bisa bawa tas-tas bayi, masih bisa bawa koper, masih masuk. Ini tuh, gue pernah bawa koper sampe maksimal sampe 2 koper. 2 koper ukuran kabin, itu masih masuk. Kayak, kalo misalnya mau ditumpuk-tumpuk, mungkin 3 koper masih bisa gitu. Tapi yaudahlah, kita hitungnya 2 aja. Terus, bagian dalemnya pun, di kabin penumpang pun juga gak terlalu sempit gitu loh. Di legroomnya, segala macem. Ya, terutama untuk orang-orang yang tingginya standar di Asia gitu loh. Jangan lu bandingin sama orang yang tingginya 185 gitu loh, tinggi banget gitu. Gimana, pasti masuk juga udah susah gitu. Ya mungkin kalo masih 177, kayak Mas Fitra juga. Mas Fitra juga pernah bawa mobil ini dan ya, so far dia aman-aman aja ya. Gak ada masalah waktu itu. Terus, ya tapi kalo anaknya udah ada 4 gitu kan, kayaknya itu udah harus upgrade dengan mobil yang lebih besar lagi ya. Supaya bisa lebih banyak orang yang join di dalam mobil kita. Nah, pengalaman yang paling tidak menyenangkan. Wah, ini pertanyaannya bagus banget. Pengalaman paling tidak menyenangkan selama gue bawa All New Brio ini selama 2 tahun ini. Apa ya? Karena menurut gue, nyetir All New Brio ini, nyetir OBRI ini cukup fun to drive sih. Torsinya cukup gitu loh, tenaganya cukup gitu. Tanjakan pun juga gak mundur. Tanjakan kita udah pernah coba beberapa kali. Ya, contohnya kita road trip kemarin itu tanjakan juga banyak gitu kan. Masih aman. Masih bisa. Walaupun gak ngebut gitu kan. Ya, masa iya sih nyetir ngebut terus gitu kan. Pasti kan ada relaxnya, ada waktu santai, pengen nikmatin pemandangan, nikmatin nyetirnya seperti apa. Jadi pasti enak. Jadi gak ada masalah. Maka dari itu nih, gue saranin buat temen-temen yang lagi mau cari mobil, apa segala macem. All New Brio bisa menjadi salah satu pilihan mobil terbaik lah. Terlengkap, paket lengkap lah ya kalau menurut gue. Size-nya oke, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Kedua, dari masalah budgetnya juga masih lebih terjangkau. Ketiga, mobilnya gampang dimodifikasi. Mau ganti body kit, ganti velg, ganti lampu, apa segala macem. Masih gampang dan harganya pun juga masih terjangkau. Dan yang terakhir nih, yang paling penting. Mobilnya fun to drive. Enak buat dikendarain. Nah, karena berhubung ini adalah bulan ulang tahun OBRI. Kali ini gue mau bikin suatu perubahan lagi. Gue mau upgrade OBRI. Gue mau bikin sesuatu yang berbeda perubahan pada OBRI. Nah, pasti kalian penasaran. So, mungkin tiga minggu ke depan gue gak akan pakai OBRI. Gue akan pakai mobil lain. OBRI juga mungkin gak akan berkeliaran di mana-mana. Tunggu aja. Kira-kira update apa lagi yang akan gue kasih buat OBRI. Atau kalian mungkin juga boleh kasih saran dan masukan. Silahkan komentar di bawah. Kira-kira apa lagi yang harus gue lakukan untuk OBRI. Oke. Selamat ulang tahun OBRI. Terima kasih sudah menemani hari-hariku selama 2 tahun kebelakang ini. By the way, gue mau ada promo. Diskon 10% untuk pembelian body kit OBRI. Kalian bisa langsung DM ke Instagram gue. Ingat, hanya sampai akhir bulan Maret. Nah, oke? Segitu dulu video kita kali ini. Gue Ali Rasenodiri. Jangan lupa, ingat velak, ingat HSR. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax